Hai hari ini materinya cara gue kebiasaan gue kalau misalnya lagi publish artikel supaya dia cepet terindeks dan gua biasanya juga pakai cara ini untuk ngeranking keyword-keyword yang longtail ataupun juga yang golden keyword caranya itu gampang banget gua biasa menggunakan kolom deskripsi dari YouTube video obat tinggal taruh link doang ya Bang iya bukan hanya yang bukan hanya itu aja lu dengerin aja penjelasannya oke Nah gua gunakan besok kolom deskripsi video gue gue taruh link artikel gue disana itu gunanya yang pertama gua adalah untuk mempercepat indexing dog of course terus yang kedua itu untuk meranking Kenapa gue bisa bilang YouTube itu adalah salah satu tempat lo untuk ngeranking long long tail keyword yang paling bagus karena begini kalau kita cek dari daftar yang authority-nya paling besar itu adalah blogger blogspot nomor satu yang kedua itu adalah Google.com dan yang ketiga adalah YouTube.com terus apa hubungannya abang authority itu apa gitu apa hubungannya gitu kalau YouTube kita pakai kita share link link artikel kita di kolom deskripsi nya yang apa gunanya gini harus tahu dulu kan pasti banyak orang hanya itu selalu ngomong authority-authority authority-authority rata sih di titik link karena simpel aja kita cek aja di Google Translate ngetukur itu apa itu biar enggak enggak terjadi kebingungan antara lu dengan gue Oke kita masukin aja ya kalau dulu udah ngerti bahwa authority-authority apa jadikan asyikkan ngerjain sesuatu kalau kita ngerti itu enggak tapi kalau kita ngerjain sesuatu yang kita nggak ngerti yaitu pusing oke kalau bahasa Indonesia ternyata otoritas itu setelah pengertian secara umumnya kita kebawain aja ya terjemahan kewenangan kekuasaan kaya masih belum oke kuasa penguasa kewibawaan wibawa apaan gitu enggak nyambung banget nah yang paling nyambung tuh ini ahli dan sumber tapi kalau gue bilang yang paling nyambung banget dengan arti otoritas dimaksud Google itu sumber-sumber authority sumber yang terpercaya kita atau ahlinya Nah kalau udah kalau kita udah sama persepsi kita tentang authority itu adalah sumber nah makanya gak heran kalau Wikipedia itu selalu dijadiin baik untuk outbound link ataupun lu nguber-nguber untuk taruh backlink beswek dengan bener-bener dong daripada nguber-nguber bertempat di wikipedia yang sama-sama juga no follow dengan YouTube dan itu sangat susah banget lupung taruh link disana karena pasti akan terkena model moderasi kenapa nggak di YouTube kalau kita lihat secara reng aja menurut mos YouTube wikipedia di sebelah mana sih kita cek ya wikipedia nomor 9 cuy bandingkan dengan YouTube nomor tiga benceng-benceng bagusan mana lu sibuk gitu nguber disini tapi lu lupa disini ini sama authority no follow juga ini juga no follow tapi kalau dari segi authority geden ini dong gedean YouTube dong daripada Wikipedia secara YouTube itu punyanya Google Nah contohnya contohnya nih nah ini kan video-video yang terakhirkan ya Kenapa Rekao susah diindex di Google lu bisa lihat di kolom deskripsinya itu buat taruh link gue tinggal dimana ini dia sumber atau dp-dp.rk.org yang lebih.rk gini nih dia nih kalau kita cek artikel dalamnya juga ada embed dari di video tersebut Oke ada dong Hai ini kenapa gue menggunakan ini deskripsi YouTube untuk taruh link sebagai untuk mengindexan karena kalau kita upload gua kebetulan videonya origan gua upload video gua ke situ cepet banget langsung terindex sama Google hanya dalam itu menit atau satu detik videonya pasti udah terindex nah kalau menurut logika gue segala macem semua yang link ada di sini link yang ada di deskripsi ini juga pasti akan di crawl sama buatnya YouTube makanya kalau lu lagi spam link di deskripsi YouTube pasti lu kena-kena yang namanya bank akun lukat ada yang pernah mengalami pasti kena berartinya artinya botnya YouTube di crawling-crawling link-link-link ada di sini nah kenapa enggak dimanfaatin gua manfaatin ini sebagai untuk pengindexan dan untuk juga ngeranking artikel gue di pek di Google search nanti caranya gua sih lihat ya sekarang kita cek cek Hai kecil memang ada tuh tiga hari yang lalu cek artikelnya ada ada bos di peksual apakah videonya ada coba kita lihat ya apakah videonya ada ada videonya juga ikutan ranking di peksual apakah image nya ada coba kita cek image Hai indra ke-1 ya kan nah sekarang kita cek artikel gue apakah yang gua taruh di deskripsi ini jadi backlink nggak buat gue dengan kita cek ya no data no backlink jadi yang gua taruh di YouTube gue itu sama sekali enggak kata catat sebagai backlink tapi di cepet terindex toh ini gua enggak tahu ya kalau udah pada enggak dan udah udah paham trik-trik menggunakan YouTube ini untuk lada di patch one tapi sebaiknya sih dicoba kalau gua memang berkali-kali gue coba dan yang hasilnya semua pada begini semua dua hari yang lalu ada di patch mana kalau soal ranking di pasti naik turun itu nanti sesuai dengan backlink dan segala macem kalau kompetitor tambah backlinknya kita ikut aja itu untuk artikel yang ini ya Kenapa artikel susah di indeks karena kalau misalnya di YouTube nya artikel indeks artikel indeks ini dua aja ada nggak video gue poinnya yang lain tapi video yang terbaru itu gua dan enggak ada diurutan kelima iya kan diurutan keatasnya masih ada mas didik kebapak tapi diurutan pertamanya gue videonya kan artikel susah indeks tambahin ada artikel susah di indeks terindeks ada si mamantan-mantan teh caknya ada bos kira-bos kio hati-artikel yang susah di indeks misalnya di indeks nama satu ya loh kok itu kan tidak sesuai dengan judul dan sesuai dengan keyword yang ada di video maupun keyword yang ada di ada di apa di artikel luku bisa semua ada di Google maupun di YouTube nah itu sebenarnya gue udah jelasin kan ya caranya itu sebenarnya gampang banget waktu lu bikin video waktu ente bikin video misalnya gini video gue gue kebetulan pakai Windows 7 lubang klik di properties nah di bagian detailnya ini kenapa artikel susah di indeks ini adalah judul utama dari judul utama dari video gue yang ada di YouTube terus ini artikel artikel susah di indeks sebagai subtitle nya tuh kasih bintang lima nah di bagian tak sini gua isi semua keyword terpanjang banget kan keyboardnya gue isi keyword baik dari pencarian YouTube maupun dari juga dari pencarian Google gua mix gua ambil dua-duanya sampai jumlahnya kan 500 ya 500 tak atau lebih sih kalau ini bebas habis itu juga di bagian komentar gue juga taruh disitu penyebab artikel kalau susah di indeks nah ini semua keyword nih di dalam video gue dan ini sekalian gue juga pengen mengetahuin gitu sekalian sebenarnya gue juga studi kasus apa benar gitu kalau YouTube itu membaca video gue datanya gitu metadata dari video gue dan ternyata memang benar dia baca metadata dari video yang kita sedihkan disitu jadi semua keyboard ini juga berguna nah di bagian disini sementara di blok gue gue akan embed di embed itu kan juga ada tempat keyword untuk kita isikan dari itu juga isi keyword dari artikel gue yang pertama yang kedua lo mungkin masih pada ingat bahwa backlink yang bagus itu itu backlink yang berkualitas itu adalah backlink yang satu menit udah pabrik yang senis kan right nah video gue itu dengan artikel gua kan jadi jatuh-jatuh satu menit masalah penyebab artikel susah di indeks Nah kalau di video gua kenapa artikel susah di indeks Google kalau diartikel gua penyebab artikel susah jatuh-jatuh indeks Google tersisa dengan diri lu karena itu nanti akan dimentakan bertanggung jawab makanya harus semua nih hahaha hahaha ya sendiri yang sampai di tersisa yang mau diri lu yang belum berubah Gia gua bagi udah udah ya malekat baik dek dari situ sih habis murah tikuh bagi semua Nah itu dia ya ke gampang banget gan simpel banget kan Jadi gue dapat kemudahan itu untuk di ranking dan gue gue juga dapat kemudahan untuk diindeks karena hanya menggunakan deskripsi dari YouTube gue lu juga bisa bikin Bang tapi kan gua kalau bikin ke bikin video kayak susah banget mulai sekarang mulai sekarang lu harus jangan cuman hanya artikel aja yang lebih kini tapi gue harus disertakan dengan video tapi bikinnya kan susah Bang enggak susah tinggal nyari screen recorder banyak banget saat yang gratisan bisa pakai dulu juga bisa bikin menggunakan slide kan kadang larangkan selama itu bentuknya original atau lebih bisa pakai komen kreatif video-video yang bisa lu ambil atau lu pakai ulang secara gratis dan tidak kena copyright tapi pastikan misalnya sama misalnya lu resep masakan artikel tentang resep masakan mencari video juga tentang resep masakan yang common kreatif habis itu lu lu rubah warnanya lu rubah suaranya lu edit sedikit lah banyak kan terus-terus edit gratis software lu rubah sedikit kok warnanya dicerahin sedikit suaranya lu ganti kek atau lu kecilin kek atau suaranya lu hilangin berganti dengan lagu enggak masalah orangnya cuma dapet gambar Oh bikinnya kayak kayak begitu kayak begitu begitu sudah ya kita perlu selama nikah dimanfaatin yang doku bagi sama lu semoga bermanfaat mempraktekkan sendiri gua cukupin materi gua sampai disini nanti kita akan bertemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma pesen Oh.